Razia kelengkapan bus antarkota di terminal Rawamangun, Jakarta Timur dilakukan petugas Dirjen Perhubungan Darat siang tadi. Razia dilakukan untuk meningkatkan disiplin sopir dan mengurangi angka kecelakaan. Untuk menekan angka kecelakaan saat arus mudik lebaran, petugas Dirjen Perhubungan Darat melakukan razia terhadap bis yang berada di terminal Rawamangun, Jakarta Timur. Penegakan standar pelayanan terminal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM40 tahun 2015. Untuk itu, Kementerian Perhubungan menginpeksi kesiapan pengemudi, kendaraan, dan fasilitas pelayanan di setiap terminal. Selain itu, dalam rangka persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu 2016, Kementerian Perhubungan memastikan apakah angkutan umum itu layak jalan atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan Kementerian Perhubungan antara lain kondisi bis, sistem kelistrikan, kondisi ban, sistem pengereman, serta mesin bis. Bagi bis yang melanggar kelengkapan keamanan kendaraan akan ditilang. Sementara kendaraan yang lulus pemeriksaan akan diberikan stiker layak jalan. Bukan pengecekan sendiri dari perusahaan kebiasanya berapa lawan? Dari perusahaan ya palingnya sekitar dua bulan sekali. Yang mempunyai tugas terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan terminal di wilayah Jabodetabek, ini menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan-kesiapan, baik daripada armada kendaraan maupun kinerja terminalnya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Dinas Perhubungan siang tadi sedikitnya menghasilkan 5% bis memerlukan perbaikan.